Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan program Gold Vision Billing System. Berikut adalah cara instalasi program Gold Vision Billing System. Pertama, masukkan CD program ke dalam CD Drive komputer Anda. Kemudian, masuk ke menu Windows Explorer. Kita dapat mengaksesnya melalui menu Start. Pada pojok kiri bawah, pada layar komputer Anda, kita klik kanan, kita pilih Open Windows Explorer. Di sini, kami menggunakan Windows 7 sebagai contoh. Perhatikan pada CD Drive Anda, terdapat label Gold Vision. Di sini menandakan bahwa CD sudah bisa terbaca oleh CD Drive Anda. Kita klik. Perhatikan, di dalamnya terdapat 3 buah file dan 1 buah folder. File Gold Vision Installer adalah file instalasi utama. Gold Vision Demo Installer adalah file instalasi untuk keperluan demo saja. Sehingga, di dalamnya memuat gambar-gambar dan menu-menu program Gold Vision tetapi tidak bisa menerima data dari PAPX. Buku manual Gold Vision memuat petunjuk-petunjuk dan penjelasan menu pada Gold Vision Billing System. Folder support, di dalamnya terdapat 2 buah file penting yaitu Hyper Terminal dan TeamViewer versi 7. TeamViewer versi 7 kita gunakan untuk remote maintenance, di mana kami bisa membantu Anda ketika Anda mengalami kesulitan dalam instalasi program Gold Vision. Tentu saja dari jarak jauh atau remote. Tetapi, Anda sebelumnya harus menyediakan koneksi internet sehingga kami dapat melakukan remote dari jarak jauh. Hyper Terminal kami sertakan karena untuk Windows 7 itu sudah tidak terdapat Hyper Terminal. Kita perlu menambahkan secara manual dan tentu saja itu tidak memungkinkan ketika kita sudah berada di lokasi atau di lapangan. Untuk Windows XP, biasanya sudah disertakan Hyper Terminal di dalamnya. Di dalamnya terdapat 2 buah file yaitu Hyper.trm.dll dan Hyper.trm.dxc. Tentu saja yang kita jalankan adalah Hyper.trm.dxc. Di sini, Hyper Terminal sangat membantu kita untuk mengecek apakah data dari PPX sudah bisa diterima oleh port komputer kita. Kita langsung menuju ke Gold Vision Installer.trm.trm.dxc. Kita langsung menuju ke Gold Vision Installer.trm.trm.dxc. Di mana kita langsung menjalankan program instalasinya. Bisa kita klik 2 kali atau tekan Enter. Ketika muncul awal instalasi, kita langsung klik saja Next. Di situ kita akan diperintahkan untuk memilih folder tempat instalasi yang akan kita jalankan. Saran kami, folder ini tidak usah kita ubah saja. Karena untuk memudahkan dalam pengecekan lebih lanjut ketika terjadi masalah pada instalasi. Kita klik Next. Kita klik Next lagi. Pada Windows 7, kadang-kadang terjadi error pada saat instalasi sedang berjalan. Di sini, error tersebut mungkin tidak terjadi. Tetapi, kalau di komputer Anda terdapat error ketika instalasi, biasanya errornya ada 3 buah pilihan. Kita pilih saja pilihan Continue. Karena hal itu tidak akan mempengaruhi proses instalasi program Gold Vision Billing System. Oke. Untuk saat ini, instalasi sudah selesai. Perhatikan di situ sudah ada pemberitahuan bahwa instalasi complete. Kita langsung klik Close saja. Kita klik Minimas dulu. Kita bisa mengecek di menu Start, Program, Gold Vision. Terdapat shortcut untuk file kita, yaitu Gold Vision Budget, Gold Vision Hotel, Gold Vision LAN, Gold Vision TD600, dan Gold Vision. Gold Vision adalah program versi standar yang hanya menghitung pulsa tetapi tidak ada pembatasan pemakaian. Gold Vision TD600 adalah versi pembatasan atau budget khusus untuk Panasonic PAPX tipe TDE600. Gold Vision LAN adalah versi PAPX yang data SMBR-nya atau data transaksi teleponnya menggunakan LAN atau Local Area Network atau menggunakan RJ45. Contohnya adalah PAPX Panasonic versi atau tipe TDE600 atau LG Ericsson atau NEC SL1000 biasanya menggunakan jalur LAN. Gold Vision Hotel adalah versi yang paling lengkap di mana terdapat fitur front office hotel, contoh check-in, check-out, dan room status. Gold Vision Budget adalah versi pembatasan atau budgeting untuk PAPX Panasonic, khususnya versi TDA, versi TDE, dan HT Series. Untuk pengecekan lebih lanjut, kita bisa ke Windows Explorer. Kita harus mengingat lokasi dari tempat instalasi yang kita gunakan tadi. Biasanya di C, Program File, Gold Vision. Perhatikan di sini file-nya lengkap, yaitu tidak ada error, ada file budget, file hotel, LAN, TDE600, dan Gold Vision. Dan juga folder database, ada file, ada file billing.mdb. Sampai di sini, instalasi program kita sudah sukses. Kita coba jalankan satu buah tipe dari billing system Gold Vision, yaitu versi budget. Ternyata sudah berjalan normal. Sampai di sini, instalasi kita sudah sukses. Demikian, proses instalasi Gold Vision Billing System. Untuk penjelasan lebih lanjut, kami akan jelaskan pada tutorial berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di sini.